Gunung Kapur yang menjadi lokasi penambangan batu mangan atau batu hitam di Jember, Jawa Timur, Longsor dan mengubur penambang yang ada di bawahnya. Satu orang dikabarkan meninggal dunia dan dua orang lainnya luka-luka. Tebing Gunung Kapur yang menjadi lokasi penambangan batu mangan atau batu hitam di desa Puger Kulon, Jember, Jawa Timur, Longsor dan menimun penambang yang ada di bawahnya pada Senin pagi. Isak tangis keluarga korban pecah saat mengetahui sang suami tertimbun material longsor. Sebagian pekerja yang sempat mendengar suara gemuruh dari atas bukit langsung berlarian untuk menyelamatkan diri. Namun naas bagi Sucipto, salah seorang penambang. Ia tidak sempat menyelamatkan diri dan tertimbun material longsor. Batu itu udah runtuh dari sebelah barat, ya kan? Dari sebelah barat, pertama kecil, tambah besar-tambah besar, teman-teman saya peringkatan suhu agak munduran. Agak munduran, enggak tahu yang dari ujung sana, yang ketinggian paling ujung, itu tiba-tiba longsor. Pada berlarian semua. Petugas yang datang ke lokasi berusaha menyelamatkan para penambang yang menjadi korban untuk dibawa ke klinik terdekat. Langkah-langkah kami, langkah awal adalah mengamankan TKP, termasuk juga menyelamatkan korban yang masih hidup. Kita bawa ke rumah sakit, di rumah sakit Geraha Puger Sehat. Ada dua orang yang sudah saya sebutkan tadi, ya Ucok sama Hasan. Sedangkan untuk lokasi TKP kita amankan, kita sterilkan, jangan sampai warga masyarakat mendekat ke lokasi. Sementara, dua korban selamat longsor pertambangan batu mangan masih menjalani perawatan intensif di klinik Pratama Geraha Puger Sehat Jember. Kedua korban bernama Ahmad Samosir dan Muhammad Nur Hasan. Keduanya merupakan karyawan dari PT Kartika Cahayaputra, yang pada saat kejadian sedang membersihkan kawasan tambang. Sudah agak baik, masalah memar di bagian kaki aja. Iya, karena saya sudah selimut di debu rebal, debu batu putih gitu ya, jadi nggak bisa nafas. Sementara itu, tim gabungan Basarnas, BPBD, dan polisi masih melakukan koordinasi untuk melakukan proses evakuasi seorang korban yang bernama Sucipto, yang hingga kini masih dikabarkan tertimbun longsor. Rencana kita akan menggunakan alat berat. Kita akan menggunakan alat berat. Berat alat berat ya? Nanti dari perusahaan kita koordinasi lagi dengan perusahaannya. Baru saat kita koordinasi biaya telefon dengan perusahaan. Punya perusahaan nanti ya? Iya, kita pun punya perusahaan. Selain masih terus melakukan pencarian korban yang tertimbun, tim gabungan juga menghimbau masyarakat agar tidak menekati lokasi longsor. Karena tanah di bagian atas tambang masih sangat labil. Syekh Fulkus Mandani, Kontributor Jember, Jawa Timur.